hai oke welcome back with Mike the digester so today we will going to review sebuah Tarmac works dan ini adalah sebuah LBWK LBWK Dodge Challenger SRT Hellcat ini ada alpok dari mobilnya guys bisa kalian lihat ini ada perwaduhan putih dan prawn seperti itu sini tulisan global 64 ini ini lini global 64 dari Tarmac Works di sini ada tulisan Ramley Group karena kalau Tarmac pakai warna putih masih dia pakai apa namanya eh ada collab sama Alhamdulillah saya nggak tahu kenapa ini tamak yang sebelah sini ada tamak belakang mobilnya dan di sini ada tulisan Tarmac Works LBWK untuk bawahnya ada Tarmac Works LBWK lisensi Dodge dan ini skala model 1.64 LB Works Dodge Challenger SRT Hellcat white ada lisensi LB ada lisensi Dodge juga mas oke di sini ada sosial dari Tarmac Works dan di sini ada caution dan ini ada Tarmac Works dan lain-lain guys oke maksudnya kita buka apa yang kita dapatkan dari sini ini kalau nggak salah ada case-nya guys jadi dia random ya dan kita lihat yang kita dapatkan seperti apa nah dia case-nya kayak warna zamak gitu ke setia nggak ada penuhnya catnya catnya cuman besi doang Hai Oke ini udah buka sebenarnya sih Hai tuh there you go okey yang kita dapatkan banyak Space Oh dia guys dia warna regulernya putih hehehe yey there you go oke yang kita dapatkan dan si ini apa namanya LB Dodge Challenger pertama ya guys ya di 64 ya guys ini emang saya tunggu-tunggu sih untuk yang apa namanya maskel-maskel ini ini masih baru mulai ya guys ya di 64 untuk Challenger ini sebenarnya saya juga pengen yang apa namanya charger ya semoga di kedepannya ada Oke ini kita dapatkan kita langsung mulai dari samping-sampingnya seperti ini imagine all people living life in peace seperti biasa tagline dari Liberty World dan disini ada logo Hellcat Oke disini ada logo Liberty World dan ini ada vendor warna hitam seperti itu disini ada tulisan pluralee oke masih banyak kayak hitam-hitam garis-garis gitu ya guys ya pluralee LB Performance disini ada LB Works Performance LB Performance juga dan disini ada Liberty World ini ada cup untuk pengusian luar bakar berwarna hitam dan flagnya seperti itu guys dan dia nggak punya disk break guys oke ini bisa penggunaan belakang ini ada refleksi spion seperti itu silver ini oh karet jis utama pakai karet ya biasanya cuma plastik gitu ini kayak mini city ya guys ya untuk interior dia hitam polos dia setelah kiri seperti itu oke ini ada empat seat di dalam dan di windshield nya ada LB Performance seperti itu dan cukup 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 bagus itu bagian depannya guys meskipun ini ada LB Works ada dua buah piper ini juga ada detail hood yang cukup oke itu dia ada hood detailnya untuk depannya seperti ini dia cuman di apa namanya eh di tampu ya guys ya sama diukir doang untuk lampunya tapi cukup oke dan disitu ada tulisan SRT Hellcat itu depannya ada LB Performance seperti itu dan untuk cukup cukup upis itu bagian depannya guys meskipun tidak MIKA ya oke untuk tampak sebelah sini ini dia sama-sama seperti sana ini nggak ada bedanya aku banyaknya hitam hitam gini ya sih termoknya ntar nggak nggak seberapa rapis ini ada satin satin di tengah itu oke ini seperti ini tampak yang belakangnya L ini logo lamblinya nanti kita hapus aja tidak perlu untuk bagian belakangnya LB Performance Dodge SRT ada logo Hellcat nya Liberty Work logo Liberty Work dan untuk lampu belakangnya dia pakai Mikai seperti itu dan ada dua buah nalpot kiri kanan dan ini ada reflektor juga dibawahnya di bumpernya oke untuk bawahnya seperti ini dia besi ya guys ya LB Works Dodge Challenger SRT LKAT Tamak Works ada in China ada dua buah baut depan belakang untuk kalian ganti file biar gampang dan segitu saja untuk review sebuah Dodge ini cakep cakep banget sih ini masih bakal keluar lagi sewarna hijau merah dan lain-lain nanti bakal keluar lagi dan ini ada lagi yang standar itu LKB kemungkinan keluarnya di CM atau apa gitu guys dia ada challenger biasa gitu itu yang saya juga tunggu masih belum keluar karena saya memang fokusan itu maskelnya sebenarnya cuman di nampak masih jarang maskel oke karena itu saya ambil ini maskel challenger jadi untuk kalian yang pecinta maskel silahkan chop di marketplace mungkin masih banyak dan jika kalian beruntung bisa kalian dapatkan biasanya guys ya oke segitu saja untuk review kali ini jangan lupa like comment and subscribe dan see you on next review video thank you for watching guys and see ya